Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Insya Allah benar-benar bila ini disadari, Egy juga nggak akan macam-macam. Nggak akan berbuat sesuatu yang nanti malah mempermalukan Indonesia. Dan kami percaya Egy bakal menjadi pintu pertama yang luar biasa bagi kemudian datangnya adik-adik lain, kawan-kawan lain yang dipercaya oleh Eropa dan Inggris Raya sebagai pemain-pemain di laga sepak bola dunia. Buat Egy, selalu rendah hati jangan-jangan sombong. Pakai ilmu padi, makin berisi, makin merunduk. Dan cepat beradaptasi ke lingkungan yang baru. Dan mudah-mudahan kamu bisa mencapai cita-cita kamu yang sudah kamu inginkan dari kecil. Dan kamu juga harus jangan lupa selalu berkomunikasi dengan santun kepada orang tua kamu. Dan kepada pelatih-pelatih kamu yang sudah membina kamu. Kepada Pak Bagjak yang selalu memberikan dorongan kamu selama ini. Jangan lupa dengan asal, jangan lupa jasa orang, selalu punya niat yang baik ke depan. Jadilah lagi mewakili Indonesia ikut di tim Eropa. Jangan lupa untuk senantiasa menjaga kesehatan. Terutama apabila di tim Eropa itu sulit untuk sampai ke sana. Oleh karena itu, jangan sempat lupa. Ingat kami di Yayasan Rauda Tuljana, Dewan Guru, Kepala Sekolah, Yayasan, dan Orang Tuamu sendiri. Gih, harapan Bapak yang kamu akan lakukan, lakukanlah dengan baik. Kamu bermain di daerah orang. Apalagi kamu bermain di Eropa. Tunjukkan mimpi kamu sebagai pemain di Indonesia yang pertama menjadi pemain yang baik di Eropa. Tolong pesan Bapak jangan sombong. Tolong jadi orang yang rendah diri. Dan tolong ingat kalian proses-proses yang awal yang panjang. Dijadikan ukuran bahwa kalian perlu belajar menjadi orang yang dihargai orang. Untuk kau, cobalah berbuat yang terbaik untuk Indonesia di Eropa. Mudah-mudahan dengan adanya kau bermain baik di sana. Ya, contoh untuk bangsa Indonesia dan anak-anak dari Medan. Dengan itu ya, mereka akan berusaha jadi pemain siwak bola profesional sebaik mungkin. Pertanyaannya bagaimana? Supaya dia bagus di sana, jangan lupa sama orang tua, jangan lupa sholat. Sholat lah utamanya. Jangan lupa ngaji. Pokoknya habis sholat ngaji. Jangan lupa itu. Makan teratur, istirahat yang banyak. Jangan main-main, jangan sering main HP sampai tengah malam. Itu pesan ibu sama Eki. Biar jadi orang yang betul-betul mencapai cita-citanya. Toakan saya terus, support saya terus apapun yang terjadi. Saya juga butuh support dari kalian semua. Semoga saya bisa memberikan yang terbaik di sini. Terima kasih telah menonton!